Perang Musim Dingin Perang ini dimulai ketika Jerman melakukan invasi ke Polandia yang kelak memicu terjadinya Perang Dunia Kedua. Pasca invasi ini lalu munculah kekhawatiran dari Soviet jika Jerman. Kelak juga akan menginvasi Finlandia sehingga mereka akan semakin mudah menyerang Uni Soviet lewat Leningrad. Dipimpin Joseph Stalin, Uni Soviet kemudian mengajak Finlandia ke meja perundingan dan meminta Finlandia menyerahkan sebagian wilayahnya di Teluk Finlandia agar wilayah tersebut dapat digunakan sebagai pangkalan militer Uni Soviet. Sebagai gantinya, Uni Soviet mengiming-imingi wilayah seluas 8.000 km persegi di daerah perbatasan kedua negara. Namun, semua tawaran tersebut ditolak oleh Finlandia karena ingin menjaga netralitas di dunia internasional dan khawatir bila Teluk Finlandia lepas akan membuat pertahanan mereka semakin melemah. Setelah gagal di meja perundingan, Uni Soviet lalu melakukan invasi ke Finlandia. Berharap dapat segera memenangkan pertempuran, Uni Soviet pun mengerahkan pasukannya secara besar-besaran dari empat penjuru dalam menaklukkan Finlandia dengan sasaran utama di Ismus Karelia. Diawali pada 30 November 1939, pasukan Soviet menyerbu Republik Finlandia di bagian timur melalui wilayah Molotov, Ribbentrop yang diklaim sebagai wilayah Uni Soviet. Dibandingkan dengan kekuatan Uni Soviet, pasukan Finlandia jelas kalah dalam hal jumlah personil. Entah itu personil militer maupun peralatan perang. Kekuatan Finlandia berkisar sekitar 340 ribu prajurit berbanding dengan 760 ribu orang prajurit Soviet. Finlandia hanya memiliki 32 tank, sementara Soviet berkekuatan 2.500 hingga 6.500 tank. Finlandia memiliki 114 pesawat, sementara Uni Soviet memiliki 3.800 pesawat. Stalin, yang menduga Finlandia dapat ditaklukkan hanya dalam satu bulan, nyatanya mampu bertahan hingga Maret 1940. Ada beberapa hal yang membuat Finlandia unggul. Salah satunya adalah keahlian para prajuritnya dalam bertempur, efektivitas pertahanan dan penyerangan, serta pemanfaatan musim dingin yang sempurna berkisar minus 43 derajat Celcius hingga minus 45 derajat Celcius. Angkatan Bersenjata Finlandia mengatur strategi dengan baik dalam perang 105 hari itu. Mereka tahu bagaimana caranya menghancurkan satu divisi mekanis tentara merah dalam perang di Red Road. Keunggulan utama Finlandia lainnya adalah semangat perang musim dingin yang dapat digambarkan sebagai semangat persatuan nasional. Modal inilah yang menyatukan Finlandia dari disintegrasi bangsa menghadapi invasi Soviet. Menyadari kesalahan strategi di tahap awal, Uni Soviet pun mengubah taktik tempur dengan mengutamakan operasi pengeboman dari udara hingga ke belakang garis pertahanan musuh dan pengerahan teng-teng ringan di darat. Pertempuran udara akhirnya terjadi dengan sangat sengit, di mana kedua belah pihak mengandalkan pesawat tempur andalan mereka masing-masing hingga sama-sama kehilangan banyak tentara. Singkat cerita, Uni Soviet pun membangun pemerintahan boneka di Finlandia yang dipimpin oleh Kusinen, seorang penganut komunis Finlandia yang melarikan diri ke Uni Soviet pada tahun 1918. Dalam perang ini tercatat kurang lebih 26.000 prajurit Finlandia tewas atau hilang. Sementara dari pihak Uni Soviet, prajurit yang tewas atau hilang jelas lebih banyak, mencapai 168.000 orang. Selama perang 3 bulan dan 13 hari itu, Finlandia memperoleh simpati dan kekaguman dari seluruh dunia barat. Namun demikian, tidak ada dukungan militer nyata yang diberikan kepada negara di wilayah Eropa Utara ini. Pada akhirnya, perang dihentikan pada tanggal 13 Maret 1940 melalui Perjanjian Perdamaian Moskow. Liga Bangsa-Bangsa menganggap serangan Uni Soviet ke Finlandia merupakan tindakan ilegal. Uni Soviet pun dikeluarkan dari organisasi persatuan bangsa-bangsa internasional itu. Dalam perjanjian tersebut jelas merugikan Finlandia. Finlandia dipaksa menyerah dan menandatangani perjanjian damai. Helsinki pun harus menyerahkan wilayah perbatasannya kepada Uni Soviet. Karena keberhasilan Finlandia menekuk serangan-serangan Soviet di wilayah Finlandia dalam perang musim dingin, ternyata menjadi inspirasi bagi pemimpin Jerman Nazi, siapa lagi kalau bukan, Adolf Hitler, untuk melakukan serangan serupa ke Uni Soviet di musim dingin. Hitler menganggap pasukan Soviet akan mudah ditaklukan saat musim dingin. Ternyata, eh ternyata, prediksi ini meleset karena kesalahan strategi Jerman saat melakukan invasi ke Uni Soviet, yang terkenal dengan nama Operasi Barbarossa. Tentang ini, bagaimana menurut kalian? Joy!